Hezbollah ratakan Meitullah dengan serangan udara dari beberapa persenjataan. Akibatnya adalah beberapa tentara IDF terbunuh dan hantaman keras terjadi di markas besar Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juni kabar itu menurut pengumuman Hezbollah pada Minggu 23 Juni 2024 kemarin. Mereka telah melancarkan operasi terhadap sasaran-sasaran Israel pada Minggu 23 Juni ketika agresi Israel juga berlanjut di perbatasan Lebanon. Hezbollah melancarkan serangan udara dengan drone satu arah menargetkan markas besar Batalion Shahil di Barak Beit Hillel. Hibasnya para perwira dan tentara terkena dampak langsung hingga menyebabkan mereka tewas atau terluka. Serangan kedua, Hezbollah melancarkan serangan udara dengan segerombolang drone satu arah ke markas Divisi 91 di Ayelet Hashahar. Lagi-lagi para perwira dan tentara juga terkena dampak langsung hingga menyebabkan mereka tewas atau terluka. Diketahui media Israel mengakui dan membenarkan bahwa drone mengenai kediaman tentara dan seorang tentara menderita luka serius. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!